Hai tes 123 sejatinya kritik tajam tak melukai pintar tak mengguri disini sedikit kata tapi penuh makna salah satu makna yang terkandung dan yang paling dalam disini adalah ketika kita mengkritik seseorang bagaimana caranya kritikan kita ini masuk di dalam hatinya di dalam pikirannya tapi tanpa membuatnya tersinggung dan tanpa membuatnya terluka gimana caranya berat gak berat dong apalagi orang sekarang ini sedikit-sedikit tersinggung bentar-bentar tersungging memang kritikan ini harus dipahami kenapa kau demikian karena sekarang ini zamannya kritikan diibaratkan ini tadi tajam tapi tidak melukai ya itu tadi dia sudah benar-benar salah kita ingin menasehatinya dan nasihat ini memang tajam tapi gimana caranya kita pintar tapi seakan-akan penyampaiannya kita terhadap orang yang kita nasihati itu seakan-akan tidak menggurui dia gimana caranya itu kita harus pintar-pintar mengolah contohnya semacam ini kalau ada orang orang yang salah kesalahannya itu seperti contohnya apa ya suka main ketika kita tidak kenal namanya cara menasehati dengan baik maka kita akan ini anak kurang ajar semaunya sendiri tidak bisa dididik main-main-main kerjaannya dan sebagainya coba kita pakai cara yang lembut tapi tajam menyayat hati contohnya adek atau Oh siapa namanya disebut Bapa namanya payjo berarti disebut namanya payjo payjo kita ini sudah orang nggak punya atau kita ini harta berharga hanyalah keluarga kalau kamu suka main nanti takutnya pandangan masyarakat itu bisa menjemurkan sama baik keluarga jadi kalau bisa jangan terlalu main kebangetan Hai dua nasihat tapi cara yang berbeda dan hasil yang berbeda silakan dipraktekkan bahwa kalau kurang yakin kurang ragu ini bisa dites Hai Hai dengan cara yang berbeda itu akan membuahkan hasil yang berbeda makanya ada bahasa penilaian 10 orang tapi setiap masing-masing orang itu membawa buah yang berbeda membawa hasil yang berbeda membawa poin yang berbeda maka dari situ kita harus paham namanya rumus kita harus paham namanya berinteraksi kepada orang lain tapi harus ingat banyak orang pintar jenius menilai orang lain tapi dia bodoh menilai diri sendiri dia bodoh untuk menghakimi diri sendiri tapi dia terlalu jenius untuk menilai orang lain menghakimi orang lain sehingga yang di pikirannya hanya negatif 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 orang lain orang lain orang lain ini yang dinamakan hidup tapi mati dirinya nggak hidup yang hidup orang lain Hai maka dari itu kita yang paham hal semacam ini kita harus luruskan pola fikir kita untuk suksesan untuk kemajuan untuk membuat hidup kita semakin bernilai Hai jangan putus asa jangan gampang tersinggung cukup kita intropeksi diri kalau memang salah dan sudah kalau ada salahnya rubah Hai jangan hanya tersinggung terus diam terus mengkritik orang yang nasih hati itu kalau mau untuk diri sendiri orang mau mengkritik secara lembut atau kasar terserah mereka yang paling jelas kita ambil sisi positifnya cuman kalau kita sendiri yang mengkritik orang lain harus pakai cara jangan semaunya pokoknya kita itu kalau bisa sepolah-polah tingkah laku kita pola fikir kita itu harus membuat diri kita berpoin fokus saja sama diri jangan orang lain makanya harus belajar Oh jangan sekarang jangan minder dulu saya nggak sekolah saya nggak ngaji saya nggak mesantren belajar itu enggak ada batasnya belajar itu tidak terbatas dari waktu dari tenaga dari umur dari harta dan sebagainya enggak 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 itu semua hanya jebakan supaya kalian itu selalu bodoh maksudnya gimana kau selalu bodoh dengan perasaan semacam itu dengan pikiran semacam itu itu adalah kudaan syaitan supaya kalian tidak belajar kemudian kalau namanya sudah tidak belajar maka kalian akan menanggung kebodohan seumur hidup tidak ada perubahan dalam hidup tersinggung terserah kalau mama dan omongan saya membuat tersinggung terserah ya saya nggak peduli luka itu kalau mama dikasih obat ya pasti yang sakit lukanya daerah yang tidak luka nggak akan sakit artinya kalau kalian tersinggung berarti kalian melakukan nah seharusnya kalau kalian bijaksana kalau kalian cerdas itu bukan tersinggung tapi intropeksi setelah intropeksi dirubah jangan diam apalagi malah bertingkah laku tambah nggak jelas berfikir yang negatif itu akan merugikan diri sendiri jangan sampai pikiran kita hanya semacam sebatas itu terus harus berfikir belajar dewasa dong umur-umur berapa sekarang coba makanya belajar 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 walaupun sedikit sedikit belajar paling tidak sehari itu belajar walaupun tiga menit lima menit jangan nol kalau nol kapan akan berkembang belajar dalam ekonominya dalam usahanya dalam ngajinya dalam sholatnya dalam kejasetnya gimana rohaninya gimana itu diurusi jangan hanya main-main-main tapi kalau masih suka nakal masih bangga dengan kenakalannya ya sudah jangan belajar main dulu puasin nakalnya tapi syaratnya tanda kutip jangan ngeluh jangan menyesal di kemudian hari kalau penyesalan pasti ada paling tapi jangan jangan kalian omongin penyesalan itu kepada orang lain kasihan orang lain kasihan temannya kasihan yang lain kasihan ibunya ulah-ulah kalian sendiri di hari awal sudah dibilangin silah diomong ingat kalian itu harus berkembang harus berkembang logika kita harus dipakai pikiran kita harus dipakai akal kita harus dipakai untuk menciptakan poin yang bernilai menciptakan kehidupan yang lebih baik paham dari situ paham ya